Hai guys, salam dari Itali. Hari ini saya membahas tentang jalan tol yang berbayar di Itali dan juga mengenai sistem pembayaran jalan tol di Itali yang sudah menerapkan sistem pembayaran tanpa berhenti, tanpa stop dan juga beberapa peraturan di jalan tol di Italia. Yuk ikutin terus videonya. Jalan tol paling tua di dunia itu dibangun pertama kali di Itali pada tahun 1924 yang menghubungkan antara Milan ke daerah danau di Faresse dan terus berkembang sampai sekarang ini di Itali untuk autostrada atau jalan tol berbayar itu ada 8.000 km di seluruh wilayah Italia dan juga ada jenis tol yang lain lagi guys, dia seperti jalan tol mirip-mirip tetapi dia gratis yang namanya jalan ekstraurbana principale dan itu ada 10.000 km dan ini memang termasuk luas dan panjang banget guys kalau kita bandingkan dengan Indonesia yang luas wilayah Italia itu sebenarnya lebih kecil dari luas area pulau Sumatera dan secara keseluruhan luas area dari Itali itu 1 per 6 atau luas wilayah Indonesia itu 6 kali dari wilayah Italia sampai sekarang ini jalan tol yang sudah beroperasi di Indonesia itu sekitar 2.623 km dan memang masih ada yang akan segera beroperasi dan itu memang masih terlalu kecil ya sehingga perlu terus-menerus dibangun jalan tol yang baru untuk meningkatkan kelancaran distribusi dan lain-lain kelancaran mobilitas atau transportasi dan untuk masuk ke jalan tol di Italia ini sudah diterapkan dari tahun 1989 atau 34 tahun yang lalu sistem pembayaran kita bisa masuk tol tanpa berhenti tanpa harus buka jendela kita langsung bisa masuk kemudian keluar lagi seperti itu jadi tidak perlu antri di Italia sistemnya dinamakan telepas jadi caranya di setiap unit mobil yang mau menggunakan sistem ini dipasang alat yang namanya onboard unit atau obuh ini alat ini kemudian dipasang di belakang kaca depan di antara kaca spion tengah di belakang kaca spion tengah jadi di antara kaca spion tengah dan kaca depan disitu dipasang alatnya ketika kita mau masuk ke jalan tol dengan sistem telepas ada pintu gerbang khusus yang ada tulisannya telepas dia warna kuning biasanya kita masuk disitu pertama nanti alat ini obuh ini yang ada di mobil atau kendaraan kita itu dia akan memberikan sinyal ke detektor yang ada di pintu tol telepas ini kemudian kita bisa masuk dengan kecepatan rendah 30 km per jam dan nanti di palang tolnya itu nanti ada bunyi beep lagi jadi ada dua kali beep kemudian itu langsung terbuka gitu jadi ini prosesnya cepat banget guys ini sekitar 1 per 10 detik aja 0,1 detik aja prosesnya jadi kita hanya perlu memperlambat kendaraan 30 km per jam aja seperti itu ini memang terasa banget kalau untuk kami gitu kalau untuk berpegergian kayak gitu jadi cepat banget gak perlu lagi antri gak perlu lagi lama-lama di pintu tol terutama kalau lagi libur panjang banyak orang kendaraan atau antrian itu memang dengan sistem ini lebih cepat dan lagi karena di Itali itu selain memang sudah ada sistem telepas ini dari lama sistem pembayaran lagi yang lain misalnya dengan cash dengan uang kontan dan juga dengan kartu misalnya kartu kredit kartu ATM dan lain-lain sistem pembayaran yang lain-lain itu itu tetap ada pintu tol khususnya jadi yang namanya cash kita bayar uang kontan itu tetap ada jadi dari misalnya di pintu tol itu ada berapa gate berapa pintu itu dibagi ada dua misalnya untuk telepas terus yang lain-lain untuk pembayaran cash pembayaran secara elektronik kartu dan lain-lain itu ada tempat khususnya sehingga itu terasa banget guys kalau misalnya kita pakai telepas lagi rame nih yang antri di gate yang lain yang mau bayar cash mau bayar kontan yang mau bayar cash atau mau bayar elektronik kita serasa VIP gitu guys karena bisa langsung masuk gitu aja dan juga kalau kita pakai sistem telepas ini itu juga jadi nggak takut misalnya saldonya itu kurang atau apa karena sistemnya itu dikaitkan dengan kartu kredit atau rekening bank kita jadi tagihannya itu untuk per bulan berikutnya jadi kita pakai dulu baru bayar kemudian jadi nggak ada istilah kita kekurangan saldo kayak gitu dan ini memang sistem yang ingin seperti ini yang mau diterapkan di Indonesia guys itu tetapi memang agak berbeda sistemnya kalau yang ingin diterapkan di Indonesia itu itu namanya Multi Low Free Flow itu MLFF itu sistem yang udah dipakai di Hunggaria dari 2013 gitu itu dia tanpa pintu tol jadi cuma ada detektor kayak palang gitu itu nanti kendaraan bisa lewat tapi tetap juga ada onboard unitnya dan ini rencananya sebenarnya mau diterapkan mau diuji coba di Bali Juni tahun ini 2023 cuma memang ada berbagai kendala seperti itu kendala teknologi dan birokrasi dan lain-lain jadi memang diundur kayak gitu ya semoga nanti bisa segera diterapkan karena memang ini sangat-sangat membantu guys terutama kalau lagi padat-padatnya atau misalnya lagi musim mudik penuh banget pintu tolnya itu sangat-sangat membantu kelancaran lalu lintas seperti itu selanjutnya untuk peraturan-peraturan lain di jalan tol Italia misalnya mengenai tarif tarif di jalan tol di Italia itu juga diterapkan sistemnya itu per kilometer yaitu 7 sen per kilometer 7 sen itu sekitar 1.100 rupiah per kilometer itu mirip-mirip sih dengan jalan tol terbaru di Indonesia itu juga sekitar di atas 1.000 rupiah per kilometer dan untuk peraturan lainnya kalau kita masuk ke jalan tol di Indonesia di Italia salah peraturannya kalau kita masuk ke jalan tol di Italia kecepatan minimumnya itu 80 km per jam jadi truk-truk besar di Italia itu dia memang potensinya itu kekuatan mesinnya itu besar jadi mereka bisa tuh kecepatannya itu 80 km per jam truk-truk yang trailer besar banget itu itu bisa banget cepat banget larinya dan dia karena sistem untuk truk-truk besarnya di Italia itu juga rapi jarang banget gitu yang adanya istilah kecelakaan yang patah asia atau kelebihan muatan kayak gitu karena memang potensi dari mobilnya atau truknya itu udah besar dan juga untuk kecepatan maksimal kalau kita di jalan tol di Italia itu bisa boleh mencapai 130 km per jam ngebut banget dan sekarang udah boleh nih ada beberapa jalan tol memang yang dia itu di pianura atau cuman yang lurus aja gak belok-belok gitu itu bisa sampai 150 km per jam malah kalau di Jerman bisa lebih cepat lagi karena memang jalannya lurus gitu aja kalau di daerah kasa ya misalnya Tuscany itu masih banyak terwongan masih banyak belok-belok karena memang daerah permukitan kalau daerah di Tuscany ini tempat saya tinggal kemudian juga motor boleh masuk ke jalan tol kalau di Italia itu dan di Eropa pada umumnya yang motor-motor besar 150 cc seperti itu tetapi memang motor-motor itu ya agak-agak berbahaya jadi memang harus hati-hati juga kalau kita mau masuk ke jalan tol motor itu atau pengendara motor itu dia harus berseragam lengkap pakai helm yang bagus atau juga penutup baju lengan panjang semua dari kulit, sepatu jadi memang keselamatannya terus dijaga karena memang kalau tidak dijaga dengan baik itu sangat berbahaya karena kecepatannya juga sangat tinggi kemudian kalau misalnya peraturan lain di jalan tol di Italia itu kalau kita di Eropa dan lain-lainnya itu kan menyetirnya di sebelah kiri kemudian arah lalu lintasnya itu selalu di sebelah kanan jadi kalau yang paling kalau kita menyetir itu selalu harus kalau jalan yang lainnya itu kosong biasanya ada dua jalur atau tiga jalur nah kalau dia dua jalur itu kita harus selalu ambil yang paling pinggir di kanan ambil di kanan nggak boleh tuh kalau jalan kosong tidak ada siapa-siapa atau apa terus kita nyetir enak aja di tengah kayak gitu nggak boleh jadi jalur di tengah itu kalau kita kecepatannya tinggi mendahului kendaraan-kendaraan yang lain jadi kalau misalnya kosong tetap harus ambil jalur paling kanan kayak gitu tapi kalau tiga jalur biasanya yang tengah inilah tempat mobil atau kendaraan kecepatan tinggi tapi yang paling pinggir itu untuk mobil-mobil truk-truk yang besar nah untuk yang paling pinggir yang tengah itu untuk jalur mendahului jadi jalan tol di Italia itu memang kecepatannya tinggi banget dan memang kita jadi lebih cepat sampai juga jadinya dan lagi yang menariknya aspal semua aspal untuk jalan tol di Italia itu dan juga di Eropa pada umumnya aspal yang porus atau aspal yang menyerap air aspal yang kalau misalnya hujan atau deras banget hujannya itu kita tidak akan melihat tuh genangan air di aspal jadi itu aspalnya tetap kering ini basah tetap basah tapi dia tetap kering tidak ada genangan airnya karena memang ada sistem atau teknologi aspal porus itu jadi semua air yang hujan itu menyerap masuk ke dalam aspalnya dan ini memang bagus seperti itu dan juga permasalahan yang banyak misalnya kalau di jalan tol di Eropa kalau negara empat musim itu mengenai ketika musim dingin dan bisa bersalju kayak gitu jadi memang perawatannya juga lebih ekstra karena kalau dia lagi dingin suka ada lapisan es di permukaan jalan itu licin jadi suka ada kalian harus ditaburi garam dan lain-lain perawatannya itu juga ekstra dan jalan tol di Italia itu mengenai rest areanya rest area di jalan tol Italia itu juga lumayan besar juga guys dan dia kebanyakan hanya untuk satu perusahaan aja kalau di Italia misalnya ada auto grill namanya disitu tuh dia jualannya auto grill semua jadi barang-barang dan segala rupa toilet dan lain-lain pom bensin juga ada kayak gitu guys terima kasih guys sudah menonton video saya hari ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya ciao ciao